Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman sekalian, di video ini kita kembali lagi latihan ikhrab kalimat basara Dengan mengikuti program ini, insyaAllah kita akan semakin mahir Untuk baca kitab kuning dan mikhrab kalimat basara Oke, di video ini kalimatnya kita buat Atullah bussiguru filpasli Atullah bussiguru filpasli Siswa, murid-murid yang kecil di dalam kelas Atullah bussiguru filpasli Inilah kalimat yang akan kita ikhrab Sekarang perhatikan kata Atullah bu Atullah bu pada kalimat ini, kedudukannya sebagai mubtada Atullah bu sebagai mubtada Karena dia mubtada, maka marfu'un dirafakan Ingat teman-teman sekalian, mubtada itu sama dengan marfu'un dirafakan Oke, selanjutnya apa tanda rofa'nya Atullah bu, tanda rofa'nya adalah Dommah Dommah kita buat tanda rofa'nya Alasannya, karena kata Atullah bu adalah Jama' taksir Jama' taksir Jadi teman-teman sekalian ingat bahwa jama' taksir Kalau dia marfu'un, maka tanda rofa'nya adalah Dommah Seperti Atullah bu Oke, kita lanjut Kata As-sigoro Atullah bu-sigoro Kata As-sigoro pada kalimat ini adalah sebagai na'at atau sifat bagi kata Atullah bu Oke, karena kaedah sifat itu mengikut kata yang disipatinya Maksudnya ikhrabnya itu mengikut ikhrab yang disipatinya Atullah bu-sigoro sebagai na'at dari Atullah bu juga marfu' Dirofa'kan Tanda rofa'nya Alamatu rofa'ihi Ad-Dommah Tanda rofa'nya Dommah Maka kita baca Atullah bu-sigoro Ro-nya berbaris Dommah Alasannya, karena kata As-sigoro adalah Jama' taksir Oke, Jama' taksir Tanda rofa'nya adalah Ad-Dommah Itu harus kita ingat Lanjut Atullah bu-sigoro fil-fasli Fi ini huruf jar Huruf jar Maka kata sesudahnya itu pasti ismun majerur Oke, lanjut Fil-fasli Perhatikan kata al-fasli Al-fasli ini Didahuli oleh huruf jar Yaitu fi Maka dia Majerurun Majerurun Kenapa dia majerul? Karena ini sudah didahuli oleh huruf jar Fil-fasli Namanya kita baca Kasro Terus, tanda jar-nya disini kita buat Kasro Fil-fasli Karena al-fasli adalah isim mufrat Jadi isim mufrat Kalau dia majerul Maka tanda jar-nya adalah Kasro Seperti fil-fasli Tapi ini Kalau Kalau isim mufratnya itu sudah ada alif lamnya Atau dia boleh pakai tanwin Oke, teman-teman sekalian Demikian nombor kita pada kesempatan ini Mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa